Assalamualaikum teman-teman Hari ini saya mau masak tahu Bahan yang perlu disiapkan Disini saya menggunakan 1 potong tahu Kemudian untuk campuran Disini saya menggunakan kacang panjang secukupnya Lalu 1 buah tomat Siapkan tahu ya teman-teman Jangan lupa dicuci bersih Kemudian potong sesuai selera Nah disini saya potongnya besar-besar ya teman-teman Untuk teman-teman sesuai selera masing-masing Kemudian untuk kacang panjang ya teman-teman Disini saya menggunakan 2 panjang saja atau secukupnya ya Karena disini saya seorang yang makan Untuk teman-teman sesuai selera masing-masing Ini kacang panjang sudah saya rendam ya Sudah saya cuci bersih Sudah direndam dengan air garam Nah kemudian tidak mau kepala ya teman-teman Kepala dan ekornya tidak mau Bagi teman-teman yang suka ya silahkan dicampurkan masak saja Nah lalu saya petik ya Ini petik sesuai selera Bagi teman-teman yang suka Motongnya cepat ya Silahkan menggunakan pisau Itu akan lebih cepat Kemudian untuk tomat Untuk tomat disini Saya kupas ya teman-teman Bagi teman-teman yang tidak suka dikupas ya Silahkan Untuk kulitnya ditambahin masak saja Dan bagi teman-teman yang suka Ngupasnya cepat ya Boleh direndam dengan air panas Biar cepat Tapi ini saya kupas saja Kemudian potong tomat sesuai selera Ini tengahnya tidak mau ya teman-teman Kemudian untuk bumbu ya teman-teman Untuk bumbu disini saya menggunakan Empat siung bawang putih Bagi teman-teman yang suka ya Boleh ditambahkan lebih Keprek bawang putih Kemudian cincangkan Bagi teman-teman yang suka dicincang begini Boleh ya Boleh dipotong tipis-tipis Ataupun dihaluskan Bagi teman-teman yang suka bawang merah ya Silahkan ditambahkan Bagi teman-teman yang suka pedas Silahkan ditambahkan juga Kemudian kita siap masak ya teman-teman Panaskan sedikit minyak atau secukupnya Kemudian goreng tahu Jangan lupa untuk dibalik ya teman-teman Biar tidak gosong Tahu goreng ke kuning-kuningan Kemudian angka Lalu tomes bawang putih Diaduk ya teman-teman Bawang putih Tomes harum Masukkan kacang panjang Kacang panjang Tomes layu Masukkan tomat Diaduk Kemudian tambahkan sedikit air panas Untuk air sedikit saja ya teman-teman Atau digira-gira Kemudian masukkan tahu Lalu tambahkan bumbu ya teman-teman Tambahkan sedikit gula pasir Atau setengah sendok teh Garam secukupnya Kemudian merica bubuk juga secukupnya Tambahkan satu sendok makan saus tomat Kemudian setengah sendok makan saus tiram Diaduk rata Lalu tutup sedentar Kurang lebih 2 menit Jangan lupa gunakan api sedang 2 menit sudah ya teman-teman Kemudian kita lihat ya Kita aduk rata Nah ini ada sedikit kuahnya ya teman-teman Sedikit Besarkan api agak sedikit ya Lalu sambil diaduk Jangan lupa tes rasa Apa yang kurang silahkan ditambahkan Kurang garam Kurang gula Ataupun Kurang Sambil diaduk agak cepat Karena saya tidak mau Terlalu banyak air Bagi teman-teman yang suka Airnya agak lebih ya Silahkan saja Nah sekirah bumbu sudah pas Terasa sudah oke Kemudian siap untuk diangkat Taruh di satu piring Nah itu tadi bagaimana cara masaknya ya teman-teman Mudah saja Resep tahu kacang panjang dengan tomat Resep yang mudah saja ya teman-teman Yang simple saja Untuk bahan mudah didapat Harga juga murah meriah terjangkau Untuk tahu selain dimasak seperti ini teman-teman Bisa juga dimasak dengan telur Bisa juga dimasak dengan daging ayam Daging sapi Ataupun daging ikan Kemudian untuk kacang panjang ya teman-teman Untuk kacang panjang selain dimasak seperti ini Bisa juga dimasak dengan telur Daging ikan Daging ayam Ataupun daging sapi Itu juga lebih nikmat Lalu untuk tomat ya Untuk tomat ini juga mudah saja Dimasak dengan hanya kacang panjang juga bisa Dimasak dengan sup daging sapi juga boleh Juga nikmat Juga sedap ya teman-teman Terserah bagaimana cara masaknya ya Untuk tiga bahan ini Tetap saja enak Tetap saja nikmat Yang pasti juga bergisi Silahkan dicoba resepnya ya teman-teman Semoga bermanfaat Terima kasih yang sudah menyimak Selamat mencoba dan selamat makan Ketemu lagi di video berikutnya Jangan lupa share ya Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya 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 Sampai jumpa di video berikutnya